selamat pagi sebelum kita melanjutkan ke soal pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu tolong ambil sikapnya masing-masing mari kita berdoa kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini kami telah siap Tuhan untuk menghadapi soal penilaian tengah semester untuk pendidikan agama kristian dan budi pekerti khususnya untuk kelas 7 Tuhan berkati semua kami yang akan mengikuti Tuhan apapun yang kami pelajari Tuhan biarlah kami boleh menjawab setiap soal dengan baik, berkati kami semua Tuhan dari awal pertengahan bahkan hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan amin baiklah pada pagi hari ini Bapak harap jangan ada yang menyontek ya kalian karena kalaupun nilai bagus karena menyontek itu rasanya tidak ada kepuasan di dalam kehidupan kalian kalau kalian jujur berapapun hasilnya kalian akan bangga karena kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tidak mengandalkan contekan jadi murni bahwa kalian mendapatkan hasil berdasarkan jari payah daripada kalian semua tetap semangat ya Tuhan Yesus pasti memberkati kalian baiklah anak-anak nah kita akan masuk ke soal untuk penilaian tengah semester ya di tahun ajaran 2020 syaratnya adalah Bapak akan membacakan soal dan jawaban sebanyak dua kali nanti kalian langsung menjawab ya oke kalau sudah siap Bapak akan membacakan buat kita semua nomor satu Nelson Mandela adalah pejuang tokoh yang berasal dari A Afrika Utara B Afrika Selatan C Afrika Barat dan D Afrika Timur sekali lagi Nelson Mandela adalah pejuang tokoh yang berasal dari A Afrika Utara B Afrika Selatan C Afrika Barat dan D Afrika Timur nomor dua Nelson Mandela dipenjara demi memperjuangkan nasib kaumnya selama A lebih 20 tahun B lebih dari 18 tahun C lebih dari 21 tahun D kurang dari 23 tahun satu kali lagi nomor dua Nelson Mandela dipenjara demi memperjuangkan nasib kaumnya selama A lebih 20 tahun B lebih dari 18 tahun C lebih dari 21 tahun D kurang dari 23 tahun nomor tiga baptisan berasal dari dari bahasa Yunani yaitu A Baptiso B Baptiso ya bedanya S dan Z ya C Baptis E Baptis Shau ya satu kali lagi nomor tiga baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu A Baptiso B Baptiso pakai Z ya bedanya C Baptis E Baptiso ada O U bedanya nomor empat mengampuni berarti bla 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 A memaafkan kesalahan orang lain dan mengingkit dan lagi B memaafkan kesalahan orang lain dan sebisa mungkin dilupakan C memaafkan lalu dilupakan D memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mengungkitnya lagi nomor empat sekali lagi mengampuni berarti titik-titik A memaafkan kesalahan orang lain dan mengungkitnya lagi B memaafkan kesalahan orang lain dan sebisa mungkin dilupakan C memaafkan lalu dilupakan D memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mengungkitnya lagi nomor 5 Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan titik-titik A manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru dalam dunia B manusia yang ingin masuk ke dalam hidup lama ke dalam Kristus Yesus C manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus Yesus D manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru bersama orang tuanya nomor 5 sekali lagi Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan titik-titik A manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru dalam dunia B manusia yang ingin masuk ke dalam hidup lama di dalam Kristus Yesus C manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus Yesus dan D manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru bersama orang tuanya nomor 6 apakah yang menyebabkan Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya titik-titik A Yusuf baik hati B Yusuf anak yang taat C ayahnya mencintai dan mengistimewakannya D Yusuf anak bungsu satu kali lagi nomor 6 apakah yang menyebabkan Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya titik-titik A Yusuf baik hati B Yusuf anak yang taat C ayahnya mencintai dan mengistimewakan D Yusuf anak bungsu nomor 7 baptisan kita merupakan tanda titik-titik dimana dosa kita dihapuskan jadi kalian diminta untuk mengisi titik-titik yang ada di tengah satu kali lagi baptisan kita merupakan tanda di mana dosa kita dihapuskan A hidup baru B hidup lama C hidup sejati D pertobatan satu kali lagi baptisan merupakan tanda titik-titik dimana dosa kita dihapuskan A hidup baru B hidup lama C hidup sejati D pertobatan nomor delapan Yohanes pembaptis mengatakan dia membaptis dengan air tetapi Yesus akan membaptis dengan titik-titik A api dan angin B roh kudus dan dengan api C air dan api D air dan roh nomor delapan satu kali lagi Yohanes pembaptis mengatakan dia membaptis dengan air tetapi Yesus akan membaptis dengan A api dan angin B roh kudus dan dengan api C air dan api D air dan roh nomor sembilan baptisan membasu tubuh dan jiwa kita dari gaya hidup dan cari lama kegaya dan cara hidup yang baru yaitu A menurut ajaran kristus B menurut ajaran kristen C menurut ajaran Yohanes pembaptis D menurut ajaran rasul paulus nomor sembilan sekali lagi baptisan membasu tubuh dan jiwa kita dari gaya hidup dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup baru yaitu A menurut ajaran kristus B menurut ajaran kristen C menurut ajaran Yohanes pembaptis D menurut ajaran rasul paulus nomor sepuluh dibebaskan dari hamba dosa artinya titik 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 A manusia tidak diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus B manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dan mengandalkan kuasa diri sendiri C manusia diberi kekuatan untuk melawan dosa dan mengandalkan kuasa Yesus D manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan bantuan dari doa kuasa nomor sepuluh satu kali lagi dibebaskan dari hamba dosa artinya titik titik A manusia tidak diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus B manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa diri sendiri C manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus D manusia diberikan kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan bantuan dari doa puasa Nomor 11 Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam titik-titik A. Iman Kristian B. Iman kepada Alkitab C. Iman kepada Yesus Kristus D. Iman kepada Allah Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam titik-titik A. Iman Kristian B. Iman kepada Alkitab C. Iman kepada Yesus Kristus D. Iman kepada Allah Nomor 12 Baptisan Yohanes adalah Titik-titik A. Baptisan Pengampunan B. Baptisan Pertobatan C. Baptisan Air D. Baptisan Roh dan Air Nomor 12 Satu kali lagi Baptisan Yohanes adalah Titik-titik A. Baptisan Pengampunan B. Baptisan Pertobatan C. Baptisan Air D. Baptisan Roh dan Air Nomor 13 Gereja mengakui dan melaksanakan Baptisan Titik-titik A. Usia bayi dan dewasa B. Usia bayi, kanak-kanak, dan orang dewasa C. Anak dari usia bayi dan dewasa Dan D. Semua jawaban Dan D. Semua jawaban benar Nomor 13 Sekali lagi Gereja mengakui dan melaksanakan Baptisan Titik-titik A. Usia bayi dan dewasa B. Usia bayi, kanak-kanak, dan orang dewasa C. Anak dari usia bayi dan dewasa D. Semua jawaban benar Nomor 14 Dalam Injil Matius Pasal 28 Ayat 19-20 Berisi perintah Yesus kepada muridnya Untuk A. Beritakan Injil kepada bangsa Israel B. Amanat agung yaitu Kabarkan Injil keren Allah dan baptis orang percaya Dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus C. Hanya memberitakan Injil D. Jawaban A dan B Benar Nomor 14 Dalam Injil Matius Pasal 28 Ayat 19-20 Berisi perintah Yesus kepada para muridnya Untuk Titik-titik A. Beritakan Injil kepada bangsa Israel B. Amanat agung yaitu Kabarkan Injil keren Allah dan baptis orang percaya Dalam nama Bapak dan anak dan Proh kudus C. Hanya memberitakan Injil D. Jawaban A dan B Benar Nomor 15 Pengertian yang benar tentang pertabatan adalah Titik-titik A. Berbalik sesertotal dari perbuatan lama yang melawan kenalah kehidup yang baru dalam Kristus Yesus B. Berbalik sesertotal dari perbuatan dari perbuatan yang melawan kenalah kehidupan baru C. Berbalik dalam keadaan tidak berdosa D. Berbalik dalam keadaan berdosa D. Berbalik dalam keadaan berdosa dan dipulihkan oleh Tuhan Nomor 16 Nomor 16 Kita tidak mau mengampuni adalah Titik-titik A. Kasih B. Nusuh kita C. Kebencian D. Salah paham Nomor 17 Mengapa Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia A. Karena manusia bisa menyelamatkan kehidupannya B. Karena manusia terlahir secara manusia berdosa C. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dan sesamanya D. Semua jawaban benar Nomor 17 Mengapa Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia A. Karena manusia bisa menyelamatkan kehidupan B. Karena manusia terlahir secara manusia berdosa C. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan diri dan sesamanya D. Semua jawaban benar Nomor 18 Makna pelajaran apa yang kamu dapatkan dari pengalaman hidup A. Oleh karena Saya menerima anugerah Allah untuk bisa mengampuni Melalui kekuatan kasihnya B. Karena Gordon B. Karena Gordon orang yang murah hati B. Berpikir dan berpikir Yang berpikir dan bertindak sesuai dengan terang firman Tuhan Yang 20 Mengapa saya harus mengampuni Orang yang bersalah kepada saya A. Karena Allah Sayang pada saya B. Karena pengampunan C. Karena pengampunan C. Karena pengampunan B. T. S. Kita telah selesai Tuhan Yesus memberkati B. Semoga B. Semoga mendapat nilai yang terbaik Baiklah anak-anak Kita akan berdoa untuk Berakhirnya penilaian Tengah semester kita pada pagi hari ini Nanti B. Bapak akan mimpin kita di dalam doa Doa dimulai B. Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur Tuhan Buat pagi hari ini Untuk kami boleh menyelesaikan Soal-soal PTS pada pagi hari Tuhan Yang kami percaya Tuhan Apapun hasil yang kami terima Biarlah itu Tuhan berkenan kepada-Mu Bahkan berkati setiap anak Anak-Mu Tuhan untuk kelas 7 Untuk setiap Ulangan-ulangan yang akan datang Dan untuk pelajaran pelan lain Kau tetap memberkati mereka Tuhan Kau tetap menjaga Bahkan melindungi mereka Tuhan Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Yang percaya katakan Amin Puji nama Tuhan Tetap tega kesehatan Kalian di masa era new normal Gunakan masker Jika berpergian Sering muncul tangan Dengan sabun Hindari kerumun orang banyak Jaga jarak Dan tetap berdoa Buat bangsa Indonesia Agar COVID-19 Segera berlalu Dan dipulihkan oleh Tuhan Sehingga kita atau kalian Boleh sekolah lagi Di sekolah kalian Tuhan Yesus memberkati Shalom Selamat pagi